Halo InfoTutorial.com, kami telah menjauh banding Anda untuk konten berikut Video cara mendapat akun Canva Pro gratis Cara terbaru, sekali klik Setelah memeriksanya kembali, kami dapat mengonfirmasi bahwa konten Anda tidak melanggar penelaman komunitas kami Halo Sobat Tutorial, selamat datang kembali di channel InfoTutorial.com Oke Sobat Tutorial, di video kali ini kita akan membahas cara mengembalikan video yang dihapus oleh pihak Youtube Nah disini saya mempunyai video yang telah dihapus oleh pihak Youtube ya Mungkin orang Youtube menilai video kita itu melanggar komunitas Nah disini saya akan kasih nampah dulu video saya yang dihapus pihak Youtube Baru masuk Gmail ya Nah ini dia Tim kami telah meninjauh konten Anda Dan sayangnya menurut kami konten tersebut melanggar kebijakan terkait konten merugikan dan berbahaya Nah padahal konten saya tidak berbahaya ya Tidak merugikan Nah video ini pun sudah lama saya update Dan tiba-tiba dihapus Viewersnya lumayan banyak ya Oke Sobat Tutorial, sebelum kita menjelaskan cara mengembalikan video yang dihapus oleh pihak Youtube Jangan lupa kalian dukung channel ini dulu ya Sobat Dengan cara tekan tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya agar Sobat tidak ketinggalan video dari saya Oke Sobat Tutorial, pertama-tama kita masuk dulu ke Youtube Studio ya Nah disini kalian bisa lihat sendiri Yang saya tandai warna merah ini Video saya sudah dihapus ya Nah disini kita akan mencoba mengembalikan video yang sudah dihapus oleh pihak Youtube Nah kita akan mencoba meninjau banding Supaya video kita yang dihapus oleh pihak Youtube bisa dikembalikan lagi Beberapa hari yang lalu video saya pernah juga dihapus oleh pihak Youtube Dan saya lakukan meninjau banding dan video saya berhasil dikembalikan lagi Nah kali ini kita akan mencoba lagi Supaya video yang dihapus ini bisa dikembalikan lagi Caranya kalian klik persyaratan Selanjutnya kalian klik tinjau yang saya tandai warna merah ini Nah selanjutnya kalian baca dulu yang tujuan masalahnya Nah kalau sudah kalian baca semua ini Kemudian kita klik yang di samping Kalian klik periksa konten anda Nah selanjutnya kalian gesek ke samping lagi Nah di sampingnya selesaikan peninjauan anda Ingin mengajukan banding dan meminta kami meninjau kembali Nah selanjutnya Kalian pilih saya ingin mengajukan banding Konten ini tidak seharusnya dihapus Nah kalian pilih nomor 2 Nah di bawahnya ada lagi yang ingin anda sampaikan Nah selanjutnya kalian cek list yang di dalam kotak Saya ingin memberi komentar Nah disini kita akan isi komentarnya ya Nah saya sudah sediakan tinggal copy paste Nah kita buka dulu catatan Nah disini kita copy dulu Nah kalau sudah kita kembali ke youtube studio Nah disini kita tempelkan Nah sudah selesai ya Nah selanjutnya kita gesek samping Kita scroll ke bawah Selanjutnya kalian klik kirim yang saya tandai warna merah ini ya Nah sudah berhasil ya Terima kasih atas ulasan anda Nah kita tinggal tunggu masuk dari gmail ya Nanti ada pemberitahuan dari youtube melalui gmail Nah contohnya ada disini video saya yang sebelumnya sudah berhasil saya kembalikan Kita akan kasih contoh Kita buka dulu gmailnya Nah nanti kalian masuk pemberitahuan seperti ini ya Dari youtube Kami telah meninjau banding anda untuk konten berikut Video cara dapat akun kanva pro gratis Cara terbaru sekali klik Setelah memeriksanya kembali Kami dapat mengonfirmasi Bahwa konten anda tidak melanggar pedoman komunitas kami Nah nanti kalian dapat pemberitahuan Lewat gmail Kurang lebih seperti itu ya Oke sobat tutorial sekian video dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa kalian dukung channel ini terus ya Supaya saya semangat memberikan info tutorial lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.